Dajjal Dia melihat Dajjal Dajjal melihat kepadanya Menguaplah iman yang ada di dadanya Dia pun tersungkur sujud Menyembah Dajjal Dan dia kafir kepada Allah Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya Dia tetap kafir kepada Allah Sampai dia mati Dan dia menjadi ahli neraka Kekal di neraka selama-lamanya Itu laki-laki yang sangat kuat iman Jadi jangan coba-coba Ketika Dajjal masuk kota kita Kita ingin selfie Minta tanda tangan Pengen lihat Dajjal itu aslinya gimana sih Justru Rasul perintahkan Larilah kamu Jauhilah Dajjal Kalau ketangkap oleh balatan tentara Dajjal Kita diseret dipaksa bertemu dengan Dajjal Bacalah di depan Dajjal Surat Al-Kahfi kata Rasulullah Sepuluh ayat pertama Atau sepuluh ayat terakhir Berarti wajib bagi kita menghafalnya Dari sekarang Karena tanda-tanda Dajjal akan keluar Kalau dengarkan ceramah saya Ada yang dengarkan ceramah saya tentang Dajjal enggak di Youtube? Cuma berapa orang saja? Tanda-tanda Dajjal itu keluar Dalam hadis Soheh Imam Muslim 100% sudah terjadi Di Syam Danau Tiberias menyusut Kebun kurma di Baisan Yordania Sudah tidak lagi berbuah sampai sekarang Kemudian mata air Zugar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya Tiga-tiganya sudah terjadi Dan ini Dan Dajjal akan membunuh seorang Laki-laki muda Dalam usia menuju dewasa Remaja Laki-laki ini Dibelah dua Karena tidak mau sujud kepadanya Kemudian dihidupkannya kembali Setelah itu Dia paksa laki-laki ini untuk sujud kepadanya Laki-laki ini tetap mengatakan tidak mau Maka dia ingin membunuh kali kedua Tapi kata Rasulullah Dia tidak mampu lagi membunuhnya Lalu dia perintahkan bala tentaranya Cincang anak muda ini Maka dicincanglah dia Jadilah dia syahid teragung di akhir zaman Ketahuilah Bahwa Seluruh channel televisi Arab Tahun 2004 Telah menayangkan berita Yang menggemparkan Bahwa telah lahir seorang Bayi laki-laki di Palestina Yang dapat berbicara dalam bahasa Arab Yang fasih Bayi ini Hanya berbicara satu kali saja Lihat di Youtube Masih ada itu Bayi berbicara di Palestina Saudara-saudaraku Saya nonton langsung di Qatar TV Apa kata bayi ini Ana rajulun sayaktuluni dajjal Wala yaktulu ba'di ahad dan a'ba'dah Baik Saudara-saudaraku Bahwa Allah kami muliakan Tokoh-tokoh masyarakat Para syekh-syekh di Palestina Membenarkan ketika Channel-channel televisi Arab Mewancarai Dan mereka membenarkan kejadian ini Usia anak yang akan disembleh Dibantai oleh dajjal itu Adalah usia anak remaja Memasuki usia dewasa Itungan remaja itu berapa Usianya Belasan tahun 12, 13, 14, 15, 16, puncaknya 17 Ini yang disepakati oleh para pakar ilmu sosial Tapi Diperselisihkan usia 18 Oke kita hitung sampai 18 aja dah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 tahun usia remaja Kejadian lahirnya bayi laki-laki Tahun berapa tadi 2004 Sekarang sudah 2018 Maknanya Bayi laki-laki itu sekarang Sudah memasuki usia Rema Remaja Artinya Dalam hitungan 4-5 tahun yang akan datang Seharusnya Anak laki-laki itu Atau remaja yang menuju dewasa ini Sudah disembleh oleh dajjal Maknanya Sebentar lagi dajjal Lepas Kalau dajjal sebagai tanda besar kiamat yang kedua Sebentar lagi kemunculannya Masuk ke kota-kota seluruh dunia Apatah lagi yang meteor Sebagai tanda besar kiamat yang per Pertama Dukhon Ya Pasti Dukhon lebih dekat lagi jaraknya dengan Kita Hantaman meteor Dan Meteor menabrak bumi Kata Rasulullah pada tahun-tahun gempa Pada tahun-tahun bencana Pada tahun-tahun krisis Pada tahun-tahun pembunuhan dan pembantaian Meteor akan menabrak bumi Dan ini akan menimbulkan Dukhon Tanda besar kiamat Berarti seluruhnya sudah saling susul Menyusul Wahai Mbah Mbah Allah Saat kami menyampaikan ini Yang saya mau dari ibu bapak semua adalah Yuk Kita bijaksanalah bersikap Memanfaatkan umur yang tersisa ini Ini maksud saya Bijaksanalah bersikap Kalau sebelumnya kita adalah orang yang soleh Sebelumnya kita adalah orang yang soleh Maka jadilah ke depan lebih soleh lagi dari sekarang Kalau sebelumnya kita masih aktif dalam perbuatan-perbuatan yang salah Berubahlah Jadilah orang yang soleh Kalau ibu-ibu sebelumnya sudah menjadi wanita solehah Setelah dengarkan kajian ini Wajib berubah menjadi orang yang lebih solehah lagi Jangan merasa cukup dengan yang ada sekarang Ibar Allah yang kami muliakan Saya sudah diperingatkan Selesai jam 20.15 Sekarang jam Ya Tak puas kan Banyak yang mau disampaikan lagi Persis dengan saya ceramah di Adhikro Sentul Undangannya dari jam 9 sampai zuhur katanya Zuhur kan setengah 12 Dari jam 9 sampai jam setengah 12 Berarti 2 setengah jam Yang hadir lebih 10 ribuan orang Saat zuhur masuk Saya mau tutup Mereka bilang Lanjut Lanjut Menggema lanjut Di lantai 2 juga lanjut Gimana Minta lanjut Oke saya bilang Nanti saya lanjut lagi sedikit lagi Habis zuhur ya Lalu saya lanjut habis zuhur Bablah sampai asar Mereka semuanya Tidak ada yang meninggalkan ruangan Tidak ada yang meninggalkan ruangan Kecil yang kebelet Asar masuk Saya bilang Mohon izin ibu bapak semua ya Saya pesawatnya jam setengah 6 Jadi saya harus ngejar dari Sentul ini ke Bandara Halim Lanjut lanjut Kata mereka Setengah 6 pesawat saya Saya bilang Akhirnya benar pak Saya ketinggalan pesawat Makanya saya katakan Pembahasan tentang akhir zaman ini Tidak bisa Tembus 1 jam 2 jam Tidak bisa Tapi cukup lah Sebagai pengantar ini Anggap saja muka dimah dulu Karena pembahasan kita Kalau kita bahas satu persatu Imam Mahdi Yang paling bernafsu sekali Saya sampaikan 2 hal disini Imam Mahdi dan Dajjal Tapi Qadarullah Kayaknya sebagai pemancing Bagi bapak ibu semua Untuk mengetahui lebih banyak Silahkan buka di youtube Kajian saya Kajian tentang akhir zaman Lengkap insya Allah Buka saja Uzma Media TV Channel Atau Tulis saja Ketik saja Akhir zaman di youtube Muncul saya langsung Ya Muncul langsung Atau Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Insya Allah muncul langsung Sehingga Entah kenapa lah Udah jadi nasib saya Kalau pergi Dimana-mana Ustaz Kiamat Ustaz Kiamat Ustaz Akhir Zaman Padahal dia gak sadar Dia pun manusia Akhir Zaman juga Iya kan Iya Baik Hamba-hamba Allah Kami muliakan Tolong simak Dengan seksama Kajian saya Khusus tentang Menyingkap Rahasia dan fitnah Masihid Dajjal Disitu ada Penyampaian saya Gamblang 2,5 jam itu Saya menyampaikan Kajian itu Di Masjid Raya Bintar Rujaya MRBJ Di Jakarta Itu saya uraikan Dengan luas Tentang Dajjal Imam Mahdi Juga begitu Ketahuilah Imam Mahdi Sekarang sudah Diambang waktu Untuk memimpin kita Bersama-sama Allahu Akbar Jadi Saudaraku Kabar gembira Ini tentunya Untuk kita Sebentar lagi Kita akan Menuju Kemenangan yang Sangat besar Bumi Sebentar lagi Akan dipimpin Kembali oleh Islam Orang yang Istiqamah Dan sabar Dalam bela Islam Dalam beramal Dalam ketakuan Dalam tahajud Dalam Sadaqah Dalam puasan Seneng Kamis Dan sebagainya Mereka lah Menjadi orang-orang Istimewa Di akhir zaman ini Dan melalui Mereka lah Allah percayakan Islam akan Kembali menang Dan jaya Jadi Kalau ingin terlibat Jangan jauh dari Ulama Jangan jauh dari Bela Islam Dan jangan jauh dari Menyembah Allah Dengan ibadah-ibadah Sunnah Setelah ibadah wajib Dijaga rutin Berjamah Di masjid Setelah Dengarkan pengajian ini Berprinsip lah Begini Umur Sudah Semakin Tua Dunia Sebentar lagi Akan Tamat Kesempatan Yang ada Cuma sekarang Saya harus Jadi orang Terbaik Saya harus Jadi orang Yang paling Bermanfaat Ya untuk Diri saya Untuk agama ini Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dan untuk Bangsa dan negara saya Maka bertekad lah Setelah Mendengarkan Pengajian ini Kita akan Total Dalam hidup ini Menjadi orang Yang paling Berguna Dan paling Bermanfaat Yang paling Baik Di antara kalian Adalah Yang paling Bermanfaat Bagi Yang lain Baik ya Jangan sampai Ambil Paham yang Negatif Habis Dengarkan Pengajian ini Udah Lemes Tulang belulangnya Menjadi seperti Tidak ada Aja lagi Dalam badannya Jalannya Sudah Kuyuh Pulang Ke rumah Ditanya oleh Biniknya Mas Kok Kejalannya Kayak gitu Udah Mau Kiamat Nabi sudah Beri pesan Kepada kita Kalaupun besok Udah Mau Kiamat Masih ada Satu butir Biji kurma Di tangan Di tangan Kamu Hari ini Yang bisa Kamu Tanam Tanam Hari ini Padahal Besok Sudah Mau Kiamat Itu Maknanya Apa Dari Rasulullah Sedekat Apapun Kita Akan Mengalami Ini Semua Hari Ini Apapun Yang bisa Kita Lakukan Kita Star Padahal Manfaatnya Baru 10-20 tahun Yang akan Datang Lakukan Hari Ini Walaupun Udah Dekat Banget Terus Yang Berniat Memangun Pesantren Terus Bangun Pesantren Yang Berniat Memangun Masjid Bangun Masjid Yang Berniat Untuk Menikah Bulan Desember Cepat Nikah Jangan Sampai Pulang Disini Ngirim Surat Pula Kepada Calon Mertua Dan Calon Istrinya Karena Udah Dekat Kiamat Akad Nikah Kita Tunda Di dalam Surga Serdao Saja Kita Berjumpa Jangan Begitu Ya Setuju Yang Gitu-gitu Masa Setuju Baik Ibu Bapak Semoga Bermanfaat Apa yang Kami Sampaikan Kajian Ini Diharap Jangan Dianggap Selesai Sempurnakan Dengarkan Kajian Saya Di Youtube Silahkan Konsultasi Dan Komunikasi Sebentar Ini Kepada Yang Nulis Ini Saya Minta Waktulah Agak 15 Menit Lagi Ijin Ya Oke Baik Ini Penting Saya Rasa Karena Belum Tentu Nanti Saya Akan Datang Lagi Ke Surabaya Jujur Saja Saya Datang Ke Surabaya Ini Jantung Saya Begini Loh Tahu Kenapa Tahu Kenapa Yang Gini Maksudnya Jantungnya Begini Tanda Apa Tanda Cemas Khawatir Dak Dik Duk Dik Duk Apalagi Istri Saya Mengatakan Jangan Jauh Jauh Lagi Dakwah Dekat Dekat Sini Ajalah Katanya Apalagi Masuk Ke Surabaya Bukan 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 Banser Itu Saudara Kita Sama Sama Muslim Kita Senang Di Ado Domba Bukan Yang Saya Khawatirkan Karena Surabaya Termasuk Ada Di rating Atas LGBT Terbesar Di Indonesia Dan Itu Terang Terangan Di mal Di pasar Pasar Mereka Sudah Seperti Apa Kayaknya Indonesia Milik Mereka Saya Peringatkan Kampung Halaman Saya Provinsi Sumatera Barat Saya Gedor Kota Padang Saya Peringatkan Kota Kota Saya Sengaja Roadshow Keliling Sumatera Barat Dan Alhamdulillah Wali-wali Kotanya Bupati-bupatinya Bergerak Sekarang Sumatera Barat Untuk Menutup Semua Peluang Titik-titik Zina Dan Puncak Zina Yang Paling Menjijikan Adalah Kom Homoseksual Keliaran Di mana-mana Kota Padang Gubernur Sumbar Sudah Membuat Balihu Besar Spanduk Besar Di mana-mana Bahwa Kota Padang Sudah Ada Ancaman Gempa Megatrust Sekuat 8,9 Skalariter Kota Padang Dan Bisa Menimbulkan Tsunami Setinggi 15 meter Persis Seperti Aceh Banda Aceh Ternyata Harus Diakui Kota Padang Termasuk Yang Yang Akan Mengirimkan Miss Gay Ke Bali Untuk Pemilihan Miss Gay Nasional Buat Di pertandingan Tingkat Internasional Palu Mengirimkan Sekian Miss Gay Palu Digoyang Oleh Allah Subhanahu Situ Bondo Juga Mengirimkan Miss Gay Situ Bondo Digoyang Oleh Allah Padang Sudah Akan Mengirimkan Pula Miss Gay Sudah Ada Ancaman Tsunami Sebesar Itu Demi Allah Sejarah Tetap Terulang Penghancur Paling Efektif Terhadap Kota Kota Dan Negeri Dan Manusia Adalah Dosa Zina Homoseksual Sementara Kita Tahu Surabaya Posisinya Posisi Di Patahan Lampengan Bumi Sesarnya Juga Ada Disini Sementara Di Atasnya Para pelaku Homom Seenak Artinya Saja Berkeliaran Dimana Mana Dan Pemerintah Tidak Bergerak Apa-apa Kita Juga Melihatnya Sekedar Itu Padahal Itu Tidak Cukup Harus Serentak Bergerak Pemerintah Rakyat Polisi Anggota Dewan Ulama Toko-toko Masyarakat Bergerak Serentak Orang-orang Seperti itu Adalah Penyebab Hancurnya Semua gedung-gedung Kita Hancurnya Semua Sekolah-sekolah Kita Hancurnya Semua Kantor-kantor Kita Hancurnya Usaha-usaha Kita Melayangnya Ratusan Ribu Nyawa Kita Orang-orang Seperti ini Gayanya Sekali Lambai Hancur Gedung Kita Oleh Gempa Kita Harus Tahu Sekarang Gaya-gaya Begitu Gak Begitu Banyak Udah Maco-maco Ganteng Tapi Homo Hati-hati Masuk Ke Sekolah Ini Sekolah-sekolah Masuk Ke Kampus-kampus Masuk Kita Diam Saja Maka Percayalah Apabila Pemerintah Gubernur Jawa Timur Wali Kota Surabaya Kalau ini Masih Surabaya Sidoarjo Berarti Ini Kabupaten Bupati Sidoarjo Tidak Bergerak Dengan Toko-toko Masyarakat Dengan Alim Ulama Dengan Polisi Dengan Anggota DPRD Dan sebagainya Tidak Bergerak Dengan Masa Masyarakat Menghentikan Persinaan Dan Titik-titik Masyid Percayalah Apabila Kaum Homoseksual Tetap Bebas Melanglang Buana Di muka Bumi Allah Di Surabaya Ini Surabaya Next Berikutnya Saya Cemas Masuk Kemarin Cemas Bukan Karena Saudara Kita Banser Bukan Itu Sekali lagi Saya katakan Sahabat Kita Teman Kita Tapi Mereka Sedang Dapat Ujian Kita Doakan Pada Allah Allah Kuatkan Mereka Allah Satukan Hati Kita Kembali Dengan Mereka Tapi Ujian Kita Yang Terbesar Itu Adalah Menghadapi Kaum Pelaku Ya Pelaku Maksiat Kalau Yang lain Masih Allah Tundalah Judi Masih Anggap Itu Dosanya Judi Anggaplah Itu Baru Seratus Kalau Nilainya Homo Sudah Satu M Judi Seratus Minum Minuman Keras Seratus Tapi Homoseksual Satu M Nilai Dosanya Maksudnya Begitu Saking Besarnya Kita Lihat Kita Saksikan Hanya Sekedar Itu Saja Tapi Kenapa Tidak Berusaha Kita Menghentikannya Oke Sesudaraku Di Akhir Zaman Ini Pesan Saya Yang Paling Kuat Untuk Sesudaraku Adalah Kenapa Di Akhir Zaman Nabi Menganjurkan Kita Agar Kita Meninggalkan Kota Kota Besar Apalagi Kota Itu Berdiri Atau Dibangun Di Tepian Pantai Di Pinggir Laut Karena Nabi Sudah Menggambarkan Ibn Majah At Turmuzi Imam Ahmad Bahwa Sesungguhnya Di Akhir Zaman Akan Banyak Terjadi Gempa Gempa Akan Banyak Terjadi Penimbunan Negeri Kota Kota Air Laut Akan Naik Gempa Dimana Mana Longsor Dimana Mana Bencana Dan Petaka Dimana Mana Dajjal Juga Masuk Ketengah Kota Sementara Waktu Yang digambarkan Rasulullah Adalah Zaman Kita Maksud Saya Begini Maksud Saya Begini Rasul Memerintahkan Kita Larilah Ke Bukit Bukit Bawalah Ternak Kamu Bukalah Pertanian Di Sana Itu Kapan Saat Kita Sudah Memasuki Zamannya Dan Zaman Itu Zaman Kita Lalu Bagaimana Seharusnya Ustadz Saya Sarankan Sekarang Ini Kan Nabi Dalam Hadis Sahih Bukhari Mengatakan Tidaklah Terjadi Kiamat Sampai Karena Lapar Tetangga Tegam Mendatangi Tetangganya Membunuh Tetangga Padahal Itu Sahabat Baiknya Dulu Demi Sepotong Roti Yang Ada Di Tangan Tetangga Saking Laparnya Kayak Di Palu Baru Hari Kedua Hari Ketiga Setelah Gempa Saking Laparnya Dia Udah Menjarah Kesana Kemari Betul Tidak Bahkan Rumah Tetangga Pun Dijarah Pula Itu Belum Apa-apa Sementara Sebentar Lagi Petaka Akan Merata Di Seluruh Dunia Seluruh Indonesia Juga Nah Kau Muslimin Yang Kami Muliakan Kalau Palu Kena Masih Bisa Dikroyok Dibantu Oleh Provinsi Yang Lain Kalau Lombok Kena Masih Bisa Dibantu Provinsi Yang Lain Bagaimana Kalau Serentak Terjadi Maka Masing-masing Akan Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Sementara Penggambaran Dari Rasulullah Sudah Lengkap Maksiat Dibuat Di Atas Muka Bumi Ini Sudah Lengkap Jenis Jenis Azab Yang Dulu Pernah Allah Datangkan Kepada Kaum Terlaknat Dari Nabi Nabi Yang Diutus Kepada Mereka Dan Mereka Dustahkan Nabi Nabi Ini Jenis Maksiat Mereka Dan Azab Yang Turun Spesial Dengan Jenis Maksiat Mereka Dulu Allah Kekalkan Dalam Al-Quran Seluruh Jenis Maksiat Itu Hari Ini Berkumpul Semuanya Dibuat Dibuat Oleh Orang Semuanya Maka Allah Datangkan Jenis Azab Bersamaan Pula Innalillahi Wa Inna Ilehi Nah Kalau Begitu Saran Saya Sekarang Adalah Pertama Kumpulkan Orang Beriman Yang Keluarga Beriman Yang Soleh Soleh Dan Taat Langsung Carilah Kawasan Yang Satu Jauh Dari Kota Dua Jauh Dari Laut Tiga Jauh Dari Gunung Gunung Berapi Empat Daerah Perbukitan Yang Bersebelahan Atau Berdekatan Dengan Hutan Lindung Lima Punya Sumber Mata Air Yang Tetap Mengalir Dan Cukup Menampung Untuk Komunitas Sebuah Perkampungan Enam Daerah Itu Subur Bisa Kita Bercocok Tanam Dan Kita Bisa Beternak Disitu Ini Kalau Sudah Ketemu Lahan Ini Pastikan Warga Dan Masyarakat Bukan Pelaku Maksiat Kalau Bisa Daerah Itu Steril Daripada Masyarakat Kalau Pun Ada Masyarakat Nggak Apa Yang Penting Masyarakat Bukan Masyarakat Ahli Syirik Dan Ahli Maksiat Sudah Merapatlah Kesana Bebaskan Tempat Tempat Segera Mulai Membangun Disana Bangunlah Rumah Rumah Kita Secara Manual Saya Tadi Jalan-jalan Kepandaan Di situ Ada Rumah Kayu Jatuh Cinta Saya Melihat Rumah Itu Inilah Rumah Akhir Zaman Serba Manual Maka Saya Turun Saya Tanyakan Berapa Harganya Sampai Sumatera Barat Berapa Karena Saya Sekarang Sedang Mempersiapkan Lokasi Begini Sudah Ketemu Lahannya Alhamdulillah 180 Hektar Cukup Indah Airnya Banyak Dan Warga Masyarakatnya Juga Sudah Mengerti Dan Paham Saya Ingin Menjadikan Arena Kawasan Itu Sebagai Kawasan Perkampungan Akhir Zaman Dan Saya Terima Saya Tampung Orang-orang Beriman Yang Merapat Dan Bergabung Dengan Kami Tapi Ada 17 Sarat Harus Lulus Sarat Itu Sarat Pertama Wajib Muslim Yang Taat Dua Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tiga Bukan Teroris Empat Bukan Residifis Lima Cinta NKRI Enam Sayang Dengan Pancasila Dan Undang Nasar Empat Perlu Lima Siap Membelah Tujuh Laki-lakinya Wajib Salah Berjamaah Lima Waktu Di Masjid Delapan Wanitanya Harus Menutup Aurat Sembilan Harus Tanah Itu Harus Dibeli Jadi kami Bukan Kasih-kasih Gitu Beli 20 x 30 meter Isinya 600 meter 45 juta Kemudian Yang bersangkutan Harus Menanam Kurma Kurmanya Biar kita Sediakan Tanam Biar kami Biar kami tanamkan Biar kita Yang ini Kemudian Delapan Selama Belum Dihuni Izinkan Ini Dipakai Untuk Tafiz Quran Tujuh Berapa lagi Sembilan Sepuluh Tujuh 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 Jadi ada Kemarin ini Pakta Integritas Tujuh 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 Silahkan Anak-anaknya Sekolah Tetap Kerjalah Normal Dimana-mana Lakukan Aktivitas Sehari-hari Dimana Tapi tempat Itu Sudah Kita Siapkan Ntar Kalau Sudah Positif Chaos Kekacauan Bencana Dan sebagainya Sudah Positif Kita Sudah Punya Satu Tempat Dimana Orang-orang Beriman Yang layak Tinggal Disitu Kenapa Cuma Orang-orang Beriman Sebab Kalau Kita Tinggal Di lingkungan Yang Macam-macam Warna Maksiat Yang Ini Mu'min Tetapi Dia Cuma Sekeluarga Saja Yang Ini Adalah Orang Non-Muslim Dan sebagainya Saat-saat Keguncangan Besar Terjadi Saat-saat Kelaparan Terjadi Saat-saat Chaos Terjadi Kita Termasuk Yang Tidak Aman Karena Orang-orang Sekitar Kita Bukan Orang-orang Yang Beriman Maka Hadis Nabi Terwujud Tetangga Rela Membunuh Tetangganya Karena Sepotong Roti Tapi Kalau Seberkumpul Orang-orang Beriman Saja Di Sebuah Kawasan Geng-geng Yang Merampok Pun Akan Pikir Ulang Jangan Disitu Mereka Semuanya Orang-orang Yang Beriman Mereka Sudah Siap Sehidup Semati Untuk Menjaga Kawasan Mereka Orang-orang Beriman Selapan Apapun Tidak Makan Saudaranya Sendiri Betul Tidak Maka Dari Sekarang Saran Saya Siapkan Perkampungan Ini Dan Waktu Kita Sudah Tidak Banyak Saya Hanya Sekedar Menyampaikan Apabila Setelah Saya Sampaikan Ini Kita Masih Cuek Kita Masih Tidak Peduli Maka Itu Terserah Saya Sekedar Menyampaikan Ustaz Arifin Ilham Sudah Melakukan Dia Melakukannya Di Gunung Sindur 40 Hektar Tanah Yang Sudah Di Bebaskannya Dia Mulai Dulu Dengan Masjid Dan Pesantren Dan Yang Akan Mengambil Kapeling Kapeling Segera Berurusan Dengan Tim Kalau Dengan Saya Terlalu Kejauhan Di Sumatera Barat Tetapi Kalau Melihat Jawa Kedepan Rasanya Aman Ke Sumatera Silahkan Merapat Tapi Penuhi syarat 17 Itu Kalau Tidak Menuhi syarat Saya Bukan Sedang Mencari Orang Tetapi Saya Mencari Kekuatan Yang Saling Menjaga Menjaga Iman Keluarga Agama Kehormatan Dan Masa Depan Kita Masa Masa Keos Kita Kedepan Antara 5 Sampai 7 Tahun Lebih Kurang Ini Masa Masa Berat Kita Harus Saling Bahu Membahu Kita Harus Saling Lindung Melindungi Jaga Menjaga Semoga Bapak Ibu Paham Dengan Yang Saya Maksud Semoga Ibu Bapak Semuanya Bergerak Dengan Cepat Dan Jangan Menunda Waktu Kalau Ada Yang Punya Duit Tolonglah Bebaskan Tanah Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Lalu Mulailah Kapling Kapling Kemudian Panggil Orang Orang Yang Ahli Agama Di antara Kita Orang Yang Taatnya Kiyai Kiyainya Buya Buyanya Kasih Mereka Kaplingan Sementara Warga Warga Yang Beriman Yang Terkenal Keluarga Ini Soleh Dan Taat Ajak Mereka Merapat Mungkin Ini Penyampaian Saya Kemudian Yang Punya Saran Saya Kepada Ibu Bapak Semua Yang Punya Duit Yang Punya Tabungan Maksud Saya Uang Nggak Kepakit Memang Direncanakan Masa Depan Saya Sarankan Betul Tolong Uang Itu Dari Sekarang Mulai Dibelanjakan Menjadi Emas Mulai Dibelanjakan Menjadi Emas Lalu Simpan Lah Emas Itu Diam Diam Simpan Baik Baik Simpan Diam Diam Bapak Ibu Menyesal Kalau Ustaz Kenapa Pak Kiyai Kok Kami Disuruh Beli Emas Karena Nabi Mengatakan Di akhir Zaman Kalian Akan Menemukan Masa Uang Kertas Kalian Pada Saat Itu Akan Berserakan Di Pinggir Jalan Tidak Berharga Dipermainkan Oleh Anak Anak Kecil Kalian Seperti Daun Menguning Dari Batang Pohon Yang Berguguran Kalian Akan Kembali Menggunakan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Kalian Pada Masa Itu Jadi Rencana Dunia Akan Menjadikan Mata Uang Kepada Bitcoin Kepada Electronic Money Main Gesek Angka Digital Saja Itu Tidak Pernah Sukses Pak Masih Di Masa Uang Kertas Ini Nanti Tumbang Seluruh Mata Uang Dunia Yang Palsu Ini Kembali Kepada Mata Uang Sebenarnya Emas Dan Perak Siapa Tahu Di Antara Kita Ada Yang Banyak Rezekinya Kalau Dapat Rezeki Langsung Belikan Emas Kilo Kilo Kalau Ada Rezeki Yang Ketawa Saya Tahu Berarti Tidak Sanggup Kalau Tidak Sanggup Ada Rezeki Berlebih Sedikit Belilah Emas Satu Gram Dua Gram Baru Nganggu Tandanya Itu Kapasitas Kita Kasian Nasib Nasib Baik Semoga Bermanfaat Yang Kami Sampaikan Saya Sudah Ambil 15 Menit Kelebihan Daripada Yang Tadi Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Yang Kami Sampaikan Ibar Allah Ini Ada Stok Terakhir Sunnah Rasulullah Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Angin Lembut Sejuk Berbau Wangi Kesturi Ini Kesturi Parfum Idola Rasulullah Asli Kita Oleskan 3-4 Hari Kedepan Masih Wangi Baunya Dan Ini Sudah Di Rukiah Bermanfaat Bagi Orang Yang Di Tubuh Ada Gangguan Jin Dan Syaitan Harganya 200 Rupiah Ada Keuntungan 70 Rupiah 100% Untuk Kepentingan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Disamping Kita Dapatkan Sebagai Sunnah Sebagai Infa Fih Sabilillah Juga Ada Disana Dan Itu Stoknya Sudah Terbatas Silahkan Dapatkan Kalau Ada Yang Bertanya Saya Kasih Waktu 5 Menit Saja Silahkan Langsung Tidak Poin Assalam Tidak Imoknya, itu nama saya, jadi, perpulauan. Nama saya, 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 bahasa-bahasa, sebenarnya itu, saya nanti kek. Seperti ini, itu pas berapa di seluruh dunia? Kemudian, anak-anak nyaruh, kemudian kemudian yang kena susu berbeda yaitu kan akhirnya misalnya kalau kita masih bisa membantu orang-orang kita 70 orang kalau kalau calonnya kalau calonnya di saya banyak insya Allah jadi kalau mau merapat mendaftar silahkan nanti antrian akhwat mana insya Allah jangan-jangan sampai akhwat-akhwat Surabaya yang orang ganteng ganteng gini enggak kepilihkan sayang kasihan amat jadi masalah LGBT ya masalah LGBT ini gerakannya tidak bisa individu gerakan ini kalau cinta dengan usaha kita cinta dengan rumah kita cinta dengan kantor kita cinta dengan kehidupan kita maka setiap pemerintah wajib berfikir keras bagaimana menghentikan bencana yang pasti akan terjadi dengan cara keluarkan dan kosongkan Surabaya dari mereka gitu kalau mereka tetap tinggal disini gimana Ustadz maka nikmatilah kehancuran itu berarti gak ada pilihan nikmati kehancuran dan silahkan keluarganya juga akan bergelimpangan menjadi mayat atau keluarkan mereka kalau dalam hukum Islam dalam hukum Islam sedang nasib baik aja sedang tidak jalan hukum Islam di Indonesia ini kalau menuruh hukum Islam para banci-banci bencong-bencong pelaku homoseksual dan lesbian ini hukumnya adalah dibawa ke tempat yang tinggi dilepaskan mati kalau belum mati bawa lagi ke atas ya lepaskan lagi padahal kalau dalam hukum Islam zina biasa paling hanya dipukul punggungnya seratus kali kan begitu kan atau kalau sudah berumah tangga ditanam badannya tinggal kepala sedikit lemparkan kayak orang yang lempar jumrah jadi matinya itu karena kelaparan karena kehausan bukan karena ditimpukan kuat begitu ya tapi orang-orang pelaku homo memang caranya sadis Allah menyuruh itu Allah yang menciptakan kita yang memiliki langit dan bumi menyuruh begitu tandanya bertepat jijiknya Allah dengan perbuatan itu jadi kepada para pemimpin para penguasa minta mereka kami tidak ingin hancur kami tidak ingin musnah dan binasa dalam gempa dan bencana musibah kami tidak ingin satu-satunya jalan adalah tutup semua pintu-pintu maksiat di kota ini di negeri ini begitu caranya ya desak kalau tidak mau juga gimana ustaz kalau tidak mau cepat hijrah dari sini itu pilihannya cepat hijrah dari sini minta maaf saya tidak mendauli Allah tetapi sekarang Allah sudah saatnya bayar cash ketika saya sudah beri peringatan begini maka peringatan ini akan terjadi kalau tidak dicepat ditindaklanjuti dengan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar ini kerjaan saya ini kerjaan kami para alim ulama para da'i dan ustaz menyampaikan dengan cepat LGBT begitu terang dan nyata di depan hidung mata kita lalu kita diam saja status kita dua satu asakitu anil mungkar syaitanun akhras diam saja melihat kemungkaran terjadi dilakukan di depan matanya dia diam saja setan itu kata rasulullah dia setan bisu mau gak status kita dari mu'min dirubah menjadi namanya setan mau tidak maka robah kemungkaran itu kemungkaran itu dirubah dengan kekuasaan tidak sanggup karena tidak punya maka dengan lisan tidak sanggup karena tidak ahli tidak pandai maka robah dengan hati dengan hati maksudnya adalah doa ya Allah aku ingkari itu aku tidak suka itu ya Allah kasih hidayah mereka ya Allah kemudian itu adalah selemah-lemahnya iman kalau itu pun tidak ada menolak tidak ada berdoa juga tidak ada jijik juga tidak ada itu adalah orang yang disebut oleh rasulullah tidak ada lagi iman di belakangnya artinya gak lagi beriman udahlah setan gak beriman udahlah gak beriman setan nah kalau gak mau robah itu kemungkaran yang nampak nama robahnya bersama-sama jangan pula nampak mereka di jalan langsung kita bukan begitu jalannya jalannya adalah melalui jalur yang benar pemerintah kita didesak DPRD kita suruh buatkan perda undang-undangnya dibuatkan polisi kita kuatkan mereka kalau kita semuanya menginginkan mereka pasti akan merasa percaya diri apa tidak betul tidak kalau ada oknum-oknum baik di kampus baik di pemerintah sendiri yang pelaku itu maka dia tidak tidak bedanya dengan pelaku-pelaku yang lain diperlakukan sama hukum ini harus tajam ke bawah tajam ke atas kalau tidak kita kawal hukum ini agar demi mengamankan kota kita demi mengamankan usaha kita demi mengamankan kehidupan kita demi mengamankan keluarga kita kalau semuanya diam maka saya Zulkifli Muhammad Ali sudah sampaikan semuanya akan tenggelam dalam bencana walaupun kita orang soleh ya memang orang-orang beriman yang soleh-soleh insyaallah syahid judulnya sih syahid tapi kan rasanya remeh amat kematian kita mati karena bencana enggak keren kan coba mati karena bela Islam itu baru keren betul tidak mau mati karena bencana mau mati karena bencana maka pilihannya adalah tegakkan Amar Bilma'ruf Nahi Anil gerakkan pemerintah yang diatas agar mereka serentak bergerak dengan tokoh-tokoh masyarakat alim ulama dan dengan kita bersama-sama menutup semua pintu-pintu maksiat memadamkan semua api-api dosa yang ada khususnya zina dan LGBT saya tahu nih kira-kira apa yang akan terjadi dengan uzma karena asyik menceramahkan ini sudah lah saya serahkan diri saya pada Allah subhanahu ta'ala pokoknya kalau sempat mereka berani macam-macam dengan saya sampai mati saya lawan enggak ada cerita akan menyerah gitu digorok orang silahkan enggak ada cerita ya kita bertekad selama masih hidup kita akan tegakkan Amar Bilma'ruf Nahi Anil Mungkar insyaallah begitu pemuda ya baik yang para pemuda jomblo-jomblo pengen punya istri istrinya soleha boleh datanglah melapor kepada saya saya pertemukan nanti insyaallah enggak 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 orang yang sudah terfitnah oleh Dajjal tidak bisa diselamatkan oleh orang yang syahid karena dia sudah kafir dia kekal di neraka kata Rasulullah selama-lamanya makanya indari saja jangan berjumpa dengan Dajjal ya baik semoga bermanfaat demikian cukup lah dulu sampai disini saya harus berangkat saya harus jalan minta maaf semoga Allah pertemukan kita di pertemuan yang akan datang ingat sekali lagi Indonesia sedang diobok-obok ada kekuatan gelap di belakang sana yang ingin mengadu domba kita tolong deh please jangan sampai kita terbakar karena memang ada yang sengaja untuk memancing-mancing sesama kita saya berharap kita harus marah wajib ketika ada penghinaan terhadap Al-Quran terhadap Sunnah terhadap apa segala macamnya wajib marah tetapi dalam kendali makanya para alim ulama tetap di depan kita dengar bersama begitu ya baik insyaallah ta'ala perjuangan kita pada puncaknya nanti adalah pada tahun 2000 2000 2019 2019 kita ngapain bukan 2019 kita mengadakan pemilihan yang adil yang bijaksana yang bermartabat yang pokoknya selama kita masih hidup kita tidak akan lagi meninggalkan kancah ibadah terbesar ini yaitu jihad politik insyaallah 2019 bid taufiq wa najah insyaallah bid taufiq wa najah insyaallah bid taufiq wa najah insyaallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ingat yang dua ini pegangan hidup kita sampai sampai mati pokoknya kita pegang sampai mati demikian saja semoga bermanfaat wa bila hit taufiq wa lhidayah kita tutup dengan baca surat wal asri a'udzubillahimina syautani rajim bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasawu bil haqqi watawasawu bil sabar allahumma rahamna bil quran silahkan tadi yang saya ingatkan sambil menghidupkan sambil beribadah beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tutup dengan doa kafaratun majlis kata rasul siapa membaca ini sebelum ia berdiri di penduduknya masing-masing Allah buburkan semua dosa dosa kecil yang dia perbuat sebelum itu mari kita baca sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati